Setiap hari, pelajar di Kabupaten Tumbrau, Papua Barat harus berjalan kaki sekolah karena kurangnya angkutan dalam kota. Selain itu, kondisi jalan yang longsor dan berbatuan menjadi tantangan bagi mereka untuk tetap berjalan kaki ke sekolah. Meski harus berjalan kaki berjam-jam untuk ke sekolah, namun tidak ada kata menyerah bagi para siswa ini. Bagi mereka, pendidikan adalah nomor satu agar bisa menggapai cita-cita. Yunita, siswa sekolah dasar yang bercita-cita menjadi polwan ini, setiap hari berjalan kaki selama satu jam untuk sampai ke sekolah, demi dapat memperoleh pelajaran. Yunita biasa pergi sekolah lewat mana? Lewat sini tapi jalan kaki. Berarti Yunita lewat jalan rusak saja? Iya. Sudah lama, jalan rusaknya ini sudah lama? Baru kelemar, hingga hujan, jadi air, bor pasir, jadi longsor sebenarnya. Takut tidak kalau lewat sini? Takut. Biasanya kemarin pas longsor itu kalian lihat bagaimana? Lewat sebenarnya, jadi sebenarnya. Untuk pergi sekolah ya? Teman-teman semua lewat sini? Iya, lewat sini. Tidak ada jalan lain? Iya. Para siswa ini berharap agar pemerintah daerah setempat dapat segera menyediakan fasilitas umum berupa angkutan dalam kota dan perbaikan jalan. Flora Batlayeri, Kompas TV, Tambrau, Papua Barat Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.